BANG SENTRAL CHINA Keputusan PBOC mempertahankan suku bunga tersebut juga mencerminkan tindakan menyeimbangkan perekonomian di China. Setelah pertumbuhan ekonomi tak sesuai harapan di kuartal 2022-24, para pemberi pinjaman komersial menurunkan LPR bulan lalu, masing-masing sebesar 10 basis poin. Keputusan tersebut dilakukan setelah BANG SENTRAL memangkas suku bunga kebijakan jangka pendek untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun terakhir. PBOC pada pekan lalu juga menunda memperbarui beberapa dana yang jatuh tempo, yang ditawarkan kepada para pemberi pinjaman domestik melalui operasi pinjaman satu tahun. Dalam mendukung stabilnya ekonomi China, PBOC pada sekelas pekan lalu juga mengumumkan peningkatan kuota penyaluran pinjaman kembali atau relanding untuk sektor pertanian dan perusahaan kecil yang berlokasi di 12 daerah setingkat provinsi yang dilanda banjir. Kuota relanding akan bertambah 100 miliar yuan untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat di jumlah wilayah, seperti di Chongqing, Gujian, Guangdong, hingga Xinchuan. Berbagi sumber, IDX Channel.